Biasa berarti, ini zaman dulu di sini ada saksi sejarah di mana ada pembantaian ya, atau penyiksaan sejarah. Selamat siang Tribuners, bersama saya Triwulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Kita sudah ada di camatan Sanga-Sanga, ada di depan lokasi cagar budaya, penjara Sanga-Sanga. Kita lihat depannya ya. Jadi ini merupakan salah satu tempat bersejarah juga bagi masyarakat Indonesia, di mana ceritanya lagi. Kita lihat ya. Jadi ini merupakan kawasan cagar budaya yang sudah dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Sudah, kakak. Kita masuk. Ya, ada apa-apa? Astagfirullahaladzim. Binsin. Jadi ini penjara jaman kolonial Belanda ya. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya, ada enam bilik. Ini kondisinya. Titip lot satu lot. Kita baca sejarahnya di mana. Nah, ini. Saya sedikit. Saya bacakan sedikit. Nah, penjara ini merupakan saksi kekejaman tentara pemerintah India-Belanda dan di sini ratusan pejuang badan pembela Republik Indonesia atau BPRI ditahan dan disiksa. Wah, luar biasa. Berarti ini jaman dulu di sini ada saksi sejarah di mana ada pembantaian ya atau penyiksaan sejarah. Ini lokasi ada di sang-asang Sejarahnya, pada masa pemerintahan India-Belanda terdapat tiga kota penting di Kaltim Sanga-sangah, Kukar, Teluk Bayur, dan Tarakan. Wah, ini cukup panjang juga nih. Kita lihat kondisi bangunannya. Ini masih terawat ya karena ini juga menjadi salah satu cagar budaya di Kalimantan Timur. Kita tahu sang-sangah merupakan kota perjuangan di mana tanggal 27 Januari 1947 kalau tidak salah ini terjadi agresi militer di sini. Dan ini merupakan tempat-tempat bersejarah yang ada di Kalimantan Timur. Tadi sebelumnya Mimin juga udah jalan-jalan ke Tugu Palagan perjuangan merah putih rakyat sang-asang. Dan ini adalah kondisi penjara yang ada di jaman Belanda. Ini penjaranya nih terbuat dari kayu ya. Terbuat dari kayu kemudian punya luas lahan di sini tuh ada di atas 204 meter persegi dan luas bangunannya ada 64,38 meter persegi. Letaknya ada di menghadap persis sungai sanga-sanga. Jadi kalau misalnya kelihatan di sana itu ada jembatan. Tidak jauh dari jembatan belah. Itu terlihat tuh penjara. Nah ini ada salah satu wisatawan dari Tenggarong. Jadi kita udah jauh-jauh dari Tenggarong. Emang jalan-jalan ke sini mau lihat kondisi di tempat bersejarah di sanga-sanga. Mungkin nanti kita kalau masih ada waktu juga akan jalan-jalan ke makam pahlawan di sanga-sanga. Karena memang ini merupakan kota bersejarah bagi Kalimantan Timur. kota bersejarah bagi Kalimantan Timur terutama dalam perjuangannya. Emang mau coba kita naik ya ke atas ya. Di dalam ada ke dalamnya? Ini di dalamnya nih. Coba lihat. dari di dalamnya. di dalamnya nih di dalamnya. di dalamnya ini di dalamnya. Tenggarong